Intro Ini jadi rumahnya Mbak Arsun ya? Iya, Mas Roy Hmm... Saya merasakan ada energi di sini ya Ada banyak energi kegelapan Saya merasa... Saya merasa ada kehadiran dua sosok makhluk halus Saya mau tahu nih... Kenapa sih ini bisa mengganggu? Hmm... Oke... Saya menangkap gelombang signalnya Menghancurkan dan menceraiberaikan rumah tangga dan nyawa Yang dingin ini sebenarnya adalah nyawa Saya melihat ada dua korban Dua korban pelet yang sudah meninggal dunia Tidak, Mas Roy Saya melihat kamu jangan bohong Jangan main-main dengan Roy Kyoshi Saya melihat... Dua korban Tapi saya tidak mau kasih tahu namanya Gitu loh... Dan... Kamu tuh... Melakukan ritual di sini Saya melihat nih... Ini tempatnya nih... Pokoknya ini benar kan? Ini ritualnya di sini kan? Jangan bohong... Benar kan? Iya Saya selalu melakukan ritual di sini Ritualnya caranya bagaimana dan seperti apa? Saya selalu menyiramkan air yang saya pesan Apa yang saya lihat? Sebentar... Saya ambil dulu Ini air yang saya pesan dari daerah yang cukup jauh Dari dukun di sana Oh... Dan saya melakukan ritual setiap malam Jumat Makanya dari tadi kan... Saya tanya... Kamu gak ngaku ya... Boleh saya lihat kamu ritual seperti apa? Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat Tapi saya biasa melakukannya setiap malam Jumat Iya... Coba dipraktekkan sekarang... Apabila... Bisa... Bukan walaupun bukan malam Jumat Tapi saya kok lihat... Di sini tetap bisa ya... Tetap bisa dilakukan ritual Sebentar... Sebentar... Saya melihat... Adanya fenomena supranatural ya di sini ya... Di sini ada penampakan gendelur wu... Sudah ketawa melihat kita... Wuh... Seperti itu suaranya... Wuh... Itu yang saya lihat di sini... Oh my God... Mbak Arsun... Kamu pelet pakai media apa biasanya? Saya pakai foto Foto? Iya... Saya lihat fotonya ada... Masih ada fotonya? Ada... Boleh saya lihatkah? Silahkan... Ini Mas Roy... Saya lihat... Ini korban-korbannya ya... Iya... Ini yang saya lihat tadi... Satu... Dua... Saya lihat... Ini tadi di ruangan sebelah sana... Sebelah sana... Itu... Pengen tahu banget... Biasanya tuh... Diapain gitu... Fotonya... Untuk penyat orang... Saya pakai minyak pelet... Minyak pelet... Minyak pelet... Apakah... Wow... Itu apa ya? Ini foto mantan suami saya... Oh... Oke... Di sini saya lihat... Mantan suami kamu... Saya melihat dalam penglihatan batin saya... Mantan suami kamu mati... Karena tekanan batin... Dan... Sik... Tersiksa... Karena... Miskin... Jatuh miskin dan bangkrut... Seperti itu... Itu yang saya rasakan... Dia mengalami tekanan batin di sini... Makanya... Dari itu... Miskin... Makanya kamu pelet-pelet... Banyak lelaki di sini... Mbak Arsun... Saya kasih pilihannya... Ini semua bebas... Hidup adalah pilihan... Kalau kamu masih... Melakukan ritual ini... Dan ritual... Air tawar... Segala macam... Arsun akan meninggal secara tragis... Dengan penyakit kulit... Mata buta... Dan akhirnya... Kemungkinan saja... Seperti apa yang kamu lakukan... Bisa meninggal... Seperti orang-orang ini semuanya... Kamu masih mau... Melakukan ini Mbak Arsun... Saya harus bagaimana... Jadinya Roy... Hmm... Saya lihat gini... Kamu harus bakar ini fotonya semua... Dan... Berdoa untuk minta maaf... Lalu... Ini dilarung ke laut... Saya minta api... Apakah ada api? MI simple gak terlalu... I куда... Sangat panik talis... Tidak... kamu harus minta maaf sekarang minta maaf sama korban-korban kamu saya mohon supaya kamu baik-baik aja my god abinya gede banget saya harus bagaimana misalnya saya enggak mau mati seperti itu oke saya pengen banget untuk saya pengen banget kamu untuk tobat ya dan membakar foto-foto ini semua dan ini aku pengen banget Arsun minta maaf sebelum dilarung Arsun harus minta maaf satu persatu terhadap korbannya dan di doakan sebelum dilarung ke laut kamu harus inget nama kesannya satu persatu didoakan dan harus dilarung ke laut ya semoga kamu sehat-sehat selalu ya terima kasih mas segera ya jangan tunda-tunda loh saya enggak mau loh ya baik terima kasih mas meminta maaf dan mendoakan adalah salah satu tindakan baik untuk menuju hidup yang lebih baik selamat menikmati segera semoga seduti selamat menikmati selamat menikmati semoga